Akibat pelabuhan Tanggorajo Ulu dipasang portal, ini membuat pendapatan para tukang becak meningkat sebab jasa tukang becak sangat dibutuhkan masyarakat. Karena pintu masuk pelabuhan Tanggorajo Ulu merupakan satu-satunya akses menuju kawasan titian Orangkayo Musti Korajo Alam atau WFC. Dilarangnya kendaraan roda 4 masuk kawasan wisata titian Orangkayo Musti Korajo Alam atau WFC menjadi berkat tersendiri bagi para tukang becak yang ada di kota Kuala Tungkal. Pada momen inilah mereka mencari pundi-pundi rupiah dan menawarkan jasa becak mereka untuk menuju kawasan wisata titian Orangkayo Musti Korajo Alam atau WFC. Sebab kendaraan roda 4 dilarang masuk dikarenakan di depan pintu masuk pelabuhan Tanggorajo Ulu telah dipasang portal oleh pihak dinas perhubungan sejak bulan Maret lalu. Salah satu tukang becak Juliansyah mengungkapkan euforia masyarakat pada momen lebaran tahun ini cukup tinggi. Hal ini terlihat setiap hari kawasan wisata titian Orangkayo Musti Korajo Alam atau WFC dipadati oleh pengunjung. Bahkan ini terjadi sejak H5 lebaran lalu hingga H7 lebaran. Dan juga efek tidak diperbolehkannya kendaraan roda 4 untuk masuk menuju kawasan WFC membuat pendapatan tukang becak meningkat hingga 70 persen. Sudah 4 hari yang lalu. 4 hari rame lah ya. Berapa wak sekali nari ke sana wak? 11 atau 10 ribu. Berarti kita sangat senang lah aduk begini wak ya. Mungkin harapan mungkin seterusnya wak. Kalau bisa ya setiap hari macam ini. Khususnya di hari-hari weekend lah ya. Atau minggu, seminggu sekali. Lumayan. Setidaknya membantu untuk ekonomi itu juga lah. Nah, ini tukang becak. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad. Untuk jasa tarif becak menuju kawasan WFC cukup merogok kocek sebesar 15 ribu rupiah saja. Dan parang tukang becak dapat mengantarkan masyarakat menuju kawasan wisata titian Orangkayo Musti Korajo Alam atau WFC. Lumayan lah bang. Lumayan ya. Berapa sekali tarifnya masuk tadi? 15 ya. Sudah berapa kali kita narik nih? Baru datang. Baru datang lah ya. Mungkin ini sangat senang lah dengan aduk kayak gini nih bang? Senang sekali. Biasanya kalau pendapatan kita ketika hari-hari biasa berapa bang? Kalau di... Sementara terpisah, staf petugas pelabuhan Tanggorajo Ulu, Dinas Perhubungan Tancap Barat, Teddy Asikin menyampaikan, larangan masuk kendaraan roda 4 menuju kawasan wisata telah dilakukan sejak bulan Maret lalu. Namun yang diefektifkan fokus selama Ramadan hingga Lebaran. Sebab antusias masyarakat cukup tinggi mengunjungi kawasan wisata kebanggaan masyarakat kota Kuala Tunggal. Dilarang masuk, diparkiran, ada tempat yang sudah diarahkan di Jalan Palembang yang disini-isini jalan pada jalan. Jalan Palembang itu masuk, dia nanti bepankan terlalu berat. Jadi cukup orang aja masuk ke dalam, jadi menggunakan becak, becak yang di belakang kita nih. Berarti sejak Lebaran kemarin sudah mulai rame lah orang bang ya? Atau hingga saat ini agak rame lah ya? Dari H-1, eh H-1. Oh rame lah orang itu ya? Sampai hari ini. Hari rame ya? Berarti ini becak lah digunakan untuk ke WFC ke dalam bang ya? Iya, betul. Surya Kurniawan, Cek TV, Laporka. Surya Kurniawan, Cek TV, Laporka.